Ramalan Hartgumai kembali menciptakan kehebohan di kalangan publik dengan fokus pada dunia selebritis. Paranormal yang terkenal dengan ramalannya yang seringkali terbukti benar ini beberapa hari belakangan meramalkan adanya masalah di rumah tangga Rizky Fabian dan Mahalini. Ramalannya menyoroti bahwa sumber utama masalah tersebut berasal dari peluang godaan serta perbedaan yang sangat sensitif bagi keduanya. Hal tersebut tentu saja langsung menimbulkan rasa penasaran di kalangan warganya. Rizky Fabian dan Mahalini yang baru saja memulai batera rumah tangga mereka sebulan lebih kini menjadi sorotan. Hal tersebut bermula dari prediksi Hartgumai. Paranormal ini menerawang bahwa Rizky Fabian perlu lebih sabar dan menerima kenyataan bahwa Mahalini sebagai publik figur yang menarik perhatian banyak orang. Dalam penampilannya di acara TV Pagi-Pagi Ambiar, Hartgumai juga menyarankan agar Rizky Fabian lebih memahami dan tidak merasa cemburu. Selain godaan eksternal, Hartgumai juga mengunggapkan bahwa perbedaan budaya dan keyakinan antara Rizky dan Mahalini perlu ditangani secara serius. Meskipun Mahalini sudah memeluk agama Islam, Hartgumai menyarankan agar dia lebih mendalami keyakinannya. Begitu pula dengan Rizky agar lebih memahami dan menghargai perbedaan tersebut. Dalam penampilannya, Hartgumai juga menyatakan bahwa tahun 2025 mungkin akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi pernikah Rizky Fabian dan Mahalini. Paranormal ini berharap agar keduanya tetap waswada dan mendoakan kebaikan bagi kestabilan rumah tangga mereka. Hartgumai juga mengunggapkan bahwa masalah ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda antara Rizky Fabian dan Mahalini. Meski begitu, ia meyakinkan bahwa masalah tersebut masih dapat teratasi. Hartgumai menegaskan bahwa ramalannya tidak bertujuan untuk menakut-nakuti atau mengutuk keduanya, melainkan sebagai peringatan dan harapan untuk kebaikan dan keharmonisan hubungan mereka. Hartgumai hanya ingin menyampaikan pesan kepada Rizky maupun Mahalini untuk bersiap dan melakukan antisipasi terhadap potensi masalah yang ia ungkapkan dalam ramalannya. Dengan demikian, mereka dapat menghadapinya dengan bijak jika masalah tersebut muncul di tahun 2025. Pernikahan mereka pada 10 Mei 2024 melibatkan latar belakang yang berbeda, sehingga menjadi topik pembicaraan di media sosial. Meskipun ada pandangan yang berbeda, banyak warganet yang juga mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Sementara itu terkait ramalan Hartgumai, sampai saat ini mereka berdua belum memberikan tanggapan atau respon. Terima kasih telah menonton!